Terima kasih Kalau kita bilang Kalau Yesus itu orang Yahudi Nah Satu lagi Ditambah lagi Saya berdebat sama Bersuah saya Yang baru pulang Tahun lalu Saya tahun lalu Berapa tahun yang lalu lah Baru pulang dari Israel Kata si siapa Dibilang itu Turgaitnya Yesus itu mungkin orang Yahudi Wah gilanya Aku bilang Ya jelas lah Turgaitnya orang Yahudi Benci Yesus kok Iya dia bilang Turgaitnya Orang Yahudi Zairan Yahudi Tapi dia bilang Yesus orang Yahudi Wah Itu kan dari ini Kitabnya Toledat Yesus kan Oh Jadi Sosok Yesus Yesus ini dianggap Orang bejat lah Oke 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 Ya 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 Itu Terus ini Di Arab itu loh Jadi kenapa di Arab Mereka menyebut Yesus sebagai Isa Isa itu kan Di kitabnya Arab Itu kan Esau sebenarnya Oh Ya 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 Jadi nyebut Isa Itu Non Jewish Non Yahudi Wah 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 Orang orang Arab Yang ya Nyebut Kan gak tau bahwa Nama aslinya bukan Isa gitu Jadi mereka taunya Namanya Isa Padahal bukan Itu nama pemberian Cap Yahudi Mereka ngertinya Dari Yahudi Nah orang asli Arab Nyebutnya Yahshua Bukan Isa Mereka kan Tidak tau Berarti mereka Tidak bergaul dengan Kristen yang Yahshua ini Mereka bergaul dengan Ya Nasrani Mungkin Nasrani ya Sebutkan mereka Nah Nasrani ini Mengikuti Jewish itu Yang anti Yesus Anti Tidak mengaku Dia Yahudi Makanya dia disebut Isa Esau Esau Non Jewish Non Yahudi Ya kebetulan aja Mereka gak tau Dan saya bersyukur Mereka tidak tau Yang asli Mereka tidak tau Yahshua Kalau mereka tau Yahshua kan Kita repot Berapologetik Karena mereka Kita bangga Wah Kampang nyebutnya Isa Bukan Yahshua Kristen Tentunya Yahshua Kok kamu Menyamanyamakan Itu gimana Kita punya dasar Sekarang Jadi Saya bersyukur Mereka Saya bersyukur Kalau mereka Pintar Repot kita Menyedihkan Menyedihkan Ya Teman-teman Semuanya Kristen Kaget Ya Sisi Orang Yahudi Alah Ya Itu sih Ini mirip Kayak ini Salah Satu komen Di video Yang ini Jadi aku Di video Yang apa Suleman Tentang Barabudur Dia komen Suleman Itu Orang Muslim Dia bukan Yahudi Bukan Israel Orang Kristen Pun ada Yang tidak Tahu Itu orang Yahudi Iya Tidak Tidak Eran Tidak Eran Karena Ya itu Produk Apa Teologi Eropa Eropa kan Benci Yahudi Antisemitik Jadi Sebenarnya Ketika Hitler Melakukan Genosida Holocaust Itu Manifestasi Sikap Orang Eropa Kepada Israel Sebenarnya Aslinya Bahkan Gereja-gereja Prebisterian Itu kan Anti Yahudi Jadi Tidak Senang Dengan Atribut Atribut Yahudi Tidak Senang Itu Dari Mana Yang Saya Lihat Itu Sekarang Gereja-gereja Di Inggris Itu Bahkan Sudah Minta Maaf Sama Orang Israel Karena Selama Ini Mereka Mengakui Anti Yahudi Mereka Mengakui Dan Mereka Minta Maaf Dan Mereka Mencoba Merubah Mindset Itu Bagus Bagus Minimal Ada Perubahan Ada Roh Yang Berubah Ada Efek Efek Dari Power Itu Mereka Karena Kita Di Eropa Sudah Banyak Kita Pengakuan Eropa Banyak Dari Pengakuan Global Dari Eropa Itu Teorinya Kan Teori Saya Kan Pasti Berdampak Cara Teritorial Dari 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 Banyak Sudah Pemenangan Dari T Power Kita Tumbang Banyak Sekali Itu Bukti 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 tahun itu 2017 kamu melawan Yahuwah langsung mampus mereka gampang dibalikin iya tumpang satu-satu aku tepuk tangan lah aku dulu udah curiga mafia pendusta semua akhirnya terbukti korupsi ketuanya presidennya kena sober satu persatu kena dimiskinkan jadi memang semuanya udah terdaftar orang Kristen pun ya memang akan kena dampak dari eteg publik itu tidak bisa disangka mereka akan diserang juga ya awalnya kan saya minta ajendirkan kepada Tuhan apakah nama suci ini bisa dibuka kepada publik itu lama sekali saya mikirnya doanya lama sekali karena saya harus nanggung konsekuensinya kan nah itu saya jadi pentola yang diserang jadi target ya target dari Kristen sendiri iya otomatis iya tapi karena saya udah nothing to lose jadi ya sudah saya gak punya beban lagi pokoknya ini ada maju dan terus maju gak ada mundur lagi nah itu tes 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 itu aja sih sudah masih tidak aku minta dekorasi ya kenapa bu buat kesehatan buat kesehatan aku oh iya iya nanti di penutup ya iya tadi di grup aku baca juga tias katanya flu-flu bareng kayak begini bu tadi aja lagi apa ngikut ini apa pusing pusingnya berat terus apa mual pas pembukaan tadi itu loh pas masih tinggi apa pas udah lagi menjelaskan itu wah rasanya kepala pusingnya berat berat terus sama apa rasa mual itu oke udah ya udah ya udah kita belajar tadi tentang hukum pertama tapi mau tidak mau hukum pertama ini kalau dibahas akan membahas hukum ketiga dan mau tidak mau juga membahas hukum kedua 123 ini satu paket sebenarnya mungkin lain kali akan kita bahas lebih detail tapi itu bahasan kita kali ini adalah gabungan dari 123 nah resiko dari belajar hukum 123 adalah kita ya resiko kebenaran adalah pasti ada yang menentang itu yang menentang kalau saya anggapnya ya itu setan itu aja tapi kita punya metode kita membuktikan dengan pengetahuan dengan bahasa asli yang kedua dengan pengalaman pengalaman kita dengan Tuhan lebih original lebih baik lebih dekat lebih berkuasa nah lebih berkuasa ini yang jadi test power itu ya jadi ada beberapa cerita pengalaman test power yaitu bagus bahwa kita sudah sama kita punya pengalaman dengan langsung dengan test power dengan Tuhan sendiri ini Tuhan atau bukan ini setan atau bukan nah itu nanti akan menyusul kepada dampak sosial dampak teritorial jadi kalau kita sudah menggunakan konsep dual legal ground ke teritorial atau yang kita biasa sebut cabut paku yang tadi kita sebut kita bahas pasti ada dampaknya secara sosial secara komunal secara kelompok jadi walaupun mereka bukan orang percaya tapi kena dalam hal positif ya jadi mereka mendapat manfaat termasuk tadi gereja previster Inggris atau gereja gereja Inggris mengakui bahwa mereka anti-Yahudi yaitu salah satu dampak dari dual legal ground teritorial atau cabut paku cabut paku Eropa kira-kira banyak nah itu materi kita pada hari ini semoga bisa didengarkan bisa dipelajari bisa direnungkan oleh siapapun yang melihat video ini atau merenungkan isinya dan ini semoga bisa memberkati nah sebagai penutup untuk beberapa anggota El Sadik yang nampaknya hari ini sedang kena entah kenapa sih bareng-bareng ada penyakit ada yang bilang flu ada yang bilang gejala-gejala penyakit perut dampaknya apa kita tidak tahu atau sebabnya apa kita tidak tahu yang jelas ini juga dua tes power ya jadi kita disini mengakui bahwa Tuhan yang hidup Yahwah adalah Tuhan kita pihak ekhat pengakuan iman kita maka kita yang ada disini berhak diberkati dengan berkat kohanim dari Aharon atau berkat Imam Malkesedek yaitu Yusufa Sang Masiyah maka segala kelemahan segala sakit-penyakit dari setan ataupun secara alamiah yang mengenai tubuh mengenai pikiran mengenai perut mengenai pernafasan dan kuasa terasalib saya dan Tuhan yang hidup sepakat tidak mengizinkan segala roh memberi sakit-penyakit kepada tubuh kami termasuk segala gejala alamiah tidak kami izinkan dengan kuasa terasalib kami perintahkan segala roh membawa penyakit terkeluar dari tubuh kami pergilah ke alam maut ke lembah kehancuran jangan kembali ke bumi segala kerusakan alamiah dari jasmani kami kami perintahkan untuk berhenti jadilah sehat jadilah pulih dengan organ baru dengan sehat-sehat yang baru dengan sistem imun yang baru lebih kuat dan biarlah berkat kohanim kita terima bersama-sama diberkatilah kamu di segala tempatmu diberkatilah kamu di dalam segala pekerjaanmu diberkatilah kamu di dalam segala hal yang kamu lakukan yang melibatkan Tuhan dan demi tujuan ketuhanan diberkatilah segala kesehatanmu keturunanmu segala relasi dengan di dalam keluarga mu sendiri dengan keluarga besar dengan lingkungan dan lain-lain dan kiranya kamu menjadi berkat menjadi surat hamasyah yang tertulis jelas menjadi saksi dan pada akhirnya menyatakan bahwa di dalam dirimu adalah baik suci di dalam dirimu adalah hukum Torah yang dituliskan di dalam hati demikian berkat kohanim pada malam hari ini biarlah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kesehatan jiwani kita terima bersama-sama amin terima kasih ya untuk kehadirannya sudah sangat panjang haleluya terima kasih padahal saja ada berkat kohanim itu saya harapkan harus secepatnya ada amin 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 terima kasih ya kita jumpa lagi senantai berikutnya selamat menikmati kita tutup sessionnya terima kasih